Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman selamat datang di channel Ajkia Medik Solusi Pada video kali ini kita akan Berbagi tips secara mengatasi Tanda seru di LINE atau NONetwork Internet Access Sebagian orang di kantor-kantor Terutama masih senang menggunakan kabel LAN Sebagai media penghubung antara perangkat tertentu Misalkan menghubungkan Laptop PC dan Laptop PC Atau Laptop PC dengan router Nah begitu pun dengan Game LAN, masih banyak juga Orang yang hobi main game Memakai LAN Ada kalanya Koneksi kabel LAN itu Terdapat Tanda seru kuning pada LAN Nah Untuk membuat koneksi dengan kabel LAN Teman-teman harus mencolokkan kabel LAN terlebih dahulu Kemudian mengatur konfigurasinya Nah Kadang-kadang Ada sedikit masalah terjadi Dimana terdapat Tanda seru kuning pada Akses internetnya Penyebabnya Menurut pengalaman kita Biasanya hanya ada dua Yaitu Kesalahan pengaturan jaringan Yang keduanya adalah Firewall Memblokir koneksi Bagi teman-teman yang baru di channelnya Silahkan tonton video-video lainnya Dari kami Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Untuk mendesantah bunyikan loncengnya Untuk mendapatkan video-video update Dari kami Cara memperlambi kita Tanda seru pada koneksi LAN Untuk memperbaikinya Kita bisa fokus pada kedua penyebabnya Yaitu Yang satu Salah Atur ulang koneksi Dan yang kedua adalah Operable Dengan catatan Jika ini masalah Tidak terjadi di router Atau operator switch yang dipakai Yang pertama Atur ulang inoksi Pastikan Teman-teman memakai pengaturan koneksi Yang benar Kesalahan IP sejenisnya itu Akan munculkan tanda seru Cara mengaturnya adalah Teman-teman masuk ke Control panel Control panel Ini Control panel Teman-teman masuk ke Network and sharing Mana sih Nah ini Ya Untuk sharing Terus teman-teman Ada Cik tic adaptor setting Oke Jadi ini Kalau kabel ini Kita teman-teman Diklik ya Ini propertiesnya Nah ini Langsung kesini Teman-teman ya Nah ini kan Nah ini kan Otomatik ya Bisa dibikin otomatik Kalau bagian otomatik Kalau enggak ya Bisa dibikin Enggak Jadi silahkan Diubah Sesuai dengan Kalau teman-teman Dengan segmennya Teman-teman Jadi misalkan Following Apa IP addressnya Segmen berapa Kalau enggak Gunakan yang otomatik Nah Ini juga bisa Teman-teman Ubah ke Preparate Dem Ke Yang punya google Yaitu 8888 Kayak gitu Kalau enggak ini disini 6 bisa aktifkan 8888 Kayak gitu Oke Terakhir Oke Sekan Oke Kayak gitu Nah ini langsung close Nah Kalau sudah normal Normal Jadi kabelan bisa dipungsikan Yang kedua adalah Jika sudah dicek Ternyata masalah tanda seru kuning itu Masih juga belum juga teratasi Berarti ada kemungkinan Pintur firewallnya Dari windows Memblokir koneksi kabel LAN Yang teman-teman semukan Berdasarkan pengalaman Pintur firewall itu Cukup sensitif Dalam memblokir koneksi internet Yang dipirkan berbahaya Dari komputer Jadi Koneksi antara kabel LAN ini Kadang Kena blokir Padahal sebenarnya Termasuk aman Cara membukanya Teman-teman masuk juga Ke kontrol panel Ini ya Kontrol panel Masuk ke panel Sistem Sistem setting Ini Sistem setting Untuk teman-teman buka Yang ini Playwall Pilih bukanya Yang Advanced Ini ya Advanced Setting Nah ini Turn on Ini bisa diopkan Teman-teman Kayak gini Ini setting op Klik ok Demikian Tutorial tentang Cara mengatasi Lan yang error Dimana terdapat Tanda seru kuning Yang mendidakkan Koneksi belum terhubung Cara di atas Sering saya lakukan Dan Dan sukses Mengatasi Masalah Tanda seru itu Demikian Semoga-mudahan Bermanfaat Semoga Semoga bisa Mengatasi Masalah Teman-teman Jangan lupa Untuk like Comment Dan subscribe Serta bunyikan Loncengnya Untuk mendapatkan Video update-update Lainnya dari kami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax